Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dorma Tekno dengan saya Arief Vivo akan meluncurkan smartphone generasi teranyarnya yaitu Vivo S5 dan S5 Pro pada 14 November besok Smartphone ini ada di kelas upper mid-range dengan desain kompartemen kamera yang cukup unik tapi sebelum mulai, buat kalian yang belum silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan update industri smartphone berikutnya jika sudah, let's get started selain Vivo S5 dengan kode nama V1932AT, nantinya juga akan ada satu varian lagi yaitu V1945AT yang diprediksi sebagai Vivo S5 Pro Vivo S5 akan memiliki layar dengan desain pansol, sedangkan Vivo S5 Pro akan memiliki layar dengan desain waterdrop notch tak hanya itu, panel layar yang digunakan dikabarkan adalah AMOLED yang berarti membuat perangkat Vivo S5 adalah smartphone Tiongkok pertama yang menggunakan panel layar AMOLED dengan pansol jika demikian, maka Samsung Galaxy S10 series tidak akan jadi satu-satunya seri smartphone dengan layar AMOLED berpansol lagi spesifikasi layar dan bodi kedua perangkat ini juga telah masuk ke listing TINA kedua perangkat sudah masuk dalam listing TINA dan juga memiliki desain yang cukup mirip walaupun sama-sama menggunakan desain kompartemen kamera diamond shape keduanya memiliki perbedaan penempatan posisi sensor kamera Vivo S5 menempatkan 3 sensor kamera dan 1 LED flash dalam 1 kompartemen kamera sedangkan 1 sensor lainnya berada di luar kemudian Vivo S5 Pro menempatkan keempat sensor kameranya dalam 1 kompartemen dan LED flashnya berada di luar berdasarkan listing TINA, resolusi kamera yang dibawah Vivo S5 adalah 48MP plus 8MP plus 5MP plus 2MP sedangkan kamera depan beresolusi 32MP varian Pro datang dengan setup kamera yang sama namun tidak memiliki sensor 5MP dan sensor tersebut digantikan dengan sensor 2MP berdasarkan listing TINA, Vivo S5 akan datang dengan chipset yang memiliki frekuensi sipil yang terindikasi adalah Snapdragon 712 yang dipadukan dengan RAM 8GB plus storage 128 atau 256GB sedangkan Vivo S5 Pro akan menggunakan chipset dengan clock speed 2GHz yang belum diketahui jenisnya chipset tersebut dipadukan dengan RAM 6 atau 8GB plus storage 128GB atau 256GB nah kira-kira seperti ini spesifikasi yang akan dibawa oleh kedua perangkat berdasarkan listing TINA meskipun banyak sumber mengatakan perangkat V1932AT adalah Vivo S5 dan V1945AT adalah Vivo S5 Pro namun jika dilihat dari bocoran spesifikasi yang diketahui saat ini V1932AT memiliki spesifikasi yang lebih tinggi daripada V1945AT jadi ada kemungkinan keduanya tertukar tapi kita tunggu saja siapa tahu chipset yang dimiliki oleh V1945AT lebih tinggi untuk perkiraan harga belum diketahui sampai saat ini tapi perangkat ini akan dirilis tanggal 14 November besok jadi rasanya cukup singkat untuk membuat kita penasaran Vivo S5 Pro kemungkinan akan dijual di luar Tiongkok dengan nama Vivo V17 oke segitu saja video kali ini please like dan share jika kalian suka video ini atau silakan dislike jika kalian gak suka hari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye